Intro Hai Sobat Sohib Sobi Cipali Welcome to Tanya Cipali Dan hari ini aku ngapain disini ya? Aku juga bingung Tapi aku diundang kesini karena ini adalah acara baru di asli Astra Cipali Yeay Oh iya aku belum perinalkan diri ya Nama aku Dita Dita siapa ya? Dita nya boleh Dita bokin boleh Dita bokoknya Dita Fahrana Dan kali ini aku tuh di Astra Aku juga gak tau mau ngapain sih sebenernya Karena aku juga bingung Astra Cipali itu apa ya? Terus Tol Cipali itu aku juga penasaran sih Tentang tol gitu karena kan aku Termasuk salah satu pengendara mobil Aku tuh gak pake driver Aku tuh nyetir sendiri gitu Jadi banyak hal yang pengen aku tanyain Dan aku bingung juga untuk sesuatu hal yang ada di tol itu Nah kali ini Aku gak akan sendiri Aku akan ditemenin sama Mas Mas Ganteng Heee siapa ya? Eh Mas Kenapa harus pake rompi sih? Kan kita belum gak ditot Memang serasa standar Oh standar ya? Oh gitu Tapi emang kalo di tol harus pake rompi juga Oh iya dong Supaya apa? Memang kan keselamatannya seperti ini Supaya terlihat pengguna jalan Warnanya juga kan mencerah gitu loh Oh yang ini ya kayak reflektor gak sih? Oh iya bener bahasanya reflektor Bener Jadi kalo kena lampu abis itu Ada pantulannya Oh gitu Hai teman-teman Sobat Cipali Saya Prayogi Setia Pratomo Biasa dipanggil yogi mungkin Saya kebetulan menjadi dep head Di unit pelayanan lalu lintas tol Cipali Memang yang menaungi manajemen lalu lintas tol Cipali Oh Udah berapa lama? Sudah 5 tahun Kamu di Cipali Lama ya? Lama juga ya? Lama Oke kalo gitu Nah karena aku tuh kan belum pernah bekerja di lapangan ya kan Aku juga gak tau pekerjaan lapangan itu Lebih seru gak sih daripada kantoran? Tergantung ngeliatnya dari mana ya Tapi kalo dari sisi saya, dari sisi kita Seru Seru Kerja di lapangan Daripada di kantoran gitu? Iya Tapi kan panas? Panas kena angin dong kan buka kacanya dibuka Oh di mobil ya Aku kira di lapangan itu bener-bener exact di lapangan Ada memang posisi yang kita harus stand by di lapangan Oh Di tempat terbuka memang ada seperti itu Oke Nah tapi biasanya nih kan kalo petugas lapangan Terus apalagi di bidang jasa gitu kan Pasti itu kan pekerjaannya lebih Lebih berat sih bisa dibilang ya Karena daripada orang kantoran kan ya Kalo suka dukanya apa? Oke suka dukanya di dalam lapangan Yang pertama kita kerja di jalan tol itu Yang tentunya trans jawa ya Kita melewati hari libur Hari libur yang dimana anak-anak kita libur biasanya Atau lebaran Iya Nah kita kan ngejagain temen-temen yang seperti Dita nih kalo mau mudik Terus mau liburan Justru kita ngejagain nih di jalan tol Oke Sementara kita harus bertugas kewajibannya seperti itu Oke iya sih Sedih sih apalagi kalo misalnya lebaran ya kan Berarti lebaran terakhir kemarin tugas atau di rumah? Lebaran terakhir kemarin kebetulan kan pandemi ya Oh iya bener Tapi tetep kita pelayanan Memang tidak 100% Tapi tetep kita Mempunyai kewajiban untuk melayani Walaupun kondisinya memang Pemerintah waktu itu kan Stop untuk Apa namanya Pergerakan orang dari suatu tempat Oh Seperti itu Tapi kan kalo misalnya ini Kalo pekerja lapangan itu kan Pasti jamnya itu kan gak teratur ya jam kerjanya Bener gak sih? Kayak maksudnya mungkin kalo orang kantor Jamnya itu pasti setiap harinya jam 7 sampe jam 5 gitu kan Kalo di lapangan berarti kan 24 jam kan? 24 jam betul Berarti malam juga Iya Jadi kan kita pake shift-shiftan Oh shift-shiftan Karena 24 jam kita harus operasional Kita pake 3 shift Jadi memang yang ditanyakan Dita itu Memang pada saat temen-temen bisa tidur Ya kita ada temen-temen yang bertugas Oh gitu Oke Tapi sampai 3 shift berarti Satu shiftnya berapa jam? Tetap 8 jam Oh tetap 8 jam Tetap 8 jam Oke Gak lebih? Gak lebih Oh ada lembur gak kalo kerja lapangan? Hahaha Kalo lembur pasti ada ya Cuma itu terkandu dengan kondisi saja Oke Gitu Oke kalo gitu Tapi kalo misalnya kita udah kerja malam nih ya Itu kan biasanya kita tuh pasti tergoda dengan ngantuk gitu loh Itu gimana cara ngatasinnya? Ngantuk ya Karena memang kondisinya temen-temen di lapangan ini kan Sudah melekat dan sudah bebannya memang harus bekerja 24 jam Biasanya temen-temen itu pada saat Masuk shift 3 Shift 3 itu mulai dari jam 10 sampai dengan jam 6 pagi Nah biasanya dia harus hibernasi dulu tuh Oh Di sore sampai dengan menjelang kegasnya Atau kalo misalkan Ada jam-jam ngantuk Katakan jam-jam 1 ya Dia ngantuk Nah dia ngantasinnya Biasanya Biasanya Parkirin mobil tempat yang aman Terus dia relax dulu Dia stretching dulu Atau bikin kopi dulu Oke Atau mampir ke raser ya Gitu Tapi pernah gak ada yang mergokin tidur pas lagi kerja? Hahaha Hernan Kalo tidur Biasanya satu kendaraan itu kan Satu mobil patroli itu dua orang Oh Nah biasanya kita harus siasati Switch ya Hmm Jadi kalo misalkan yang satu Dia harus nyetir Hmm Yang satu nih kalo misalkan lelah Memang harus tidur Oh Ya sudah dia tidur di kendaraan Oh Tapi yang satunya dia Standby untuk terus mobilisasi Oke Gitu Gitu Salah satu misiasat diranya Oke sih Oke Seru juga tapi ya Kalo kayak gitu di lapangan Berarti tiap hari mereka keluar kota ya Karena aku biasanya juga Keluar kota maksudnya gak? Ya kalo tugas itu kan Itungannya keluar kota ya Tiap hari ya Ya dong Bahkan tiap jam Hahaha Loh kan kerja di tol Nih Terus dia jalan nih Keluar dari kerang Karawan Apa misalnya nih Keluar dari mana tuh ya Misalnya contohnya Ini kan ada keluaran Karawang Berarti dia udah lewat perbatasan Karawang dong Abis itu tiba-tiba dia harus sampai ke Cirebon gitu Berarti kan dia keluar kota tiap hari Kayak hitungannya gak keluar kota juga sih sebenernya Gak hitungannya keluar kota sih Iya Cuma Wilayah kita kita bagi dua Oh Jadi ya orang di sekitaran Subang Dia hanya meng-cover wilayah sampai dengan Cikedung Oh berarti bukan Berarti dia dari titik sini sampai ujung Terus balik lagi putar balik gitu Ya enggak juga Oh enggak gitu Nanti stempel paspornya banyak Oh gitu Oh berarti Berarti Tapi aku penasaran Kalau misalnya kayak gitu Mereka putar baliknya di mana ya? Mereka keluar tol gitu buat putar balik Bisa di keluar tol Bisa juga Kita punya putaran petugas Di sepanjang Kita sebutnya Tengah jalan itu Median namanya Itu kita punya putaran petugas Hanya khusus petugas Oh itu cuma boleh buat petugas? Satu dilakukan kalau kondisi memang urgent Oke Gitu dia harus mencapai ke lokasi misalkan kecelakaan Oh Nah itu dia lewat putaran itu Serem nggak sih putar balik di tol? Karena kita atributnya lengkap sih ya Maksudnya mobilnya juga Kan banyak mobil yang kencang banget Dan rotatornya juga terang Jadi tetap sih tetap petugas harus waspada Terkait dengan pengguna jalan yang di belakang Oke Mau tanya dong untuk Apa namanya Fasilitas keamanan di malam hari di tol Cipali itu gimana? Nah Di tol Cipali Kita penerangan cukup ya Karena Berdasarkan dengan Kita punya regulasi Kita punya standar pelayanan minimum Jadi jalan tol itu dibawahi oleh Badan Pengatur Jalan Tol Oke Yaitu Apa namanya Besarannya adalah Kementerian PUPR Oke Nah sesuai dengan regulasi itu Penerangan ada di Interchange Ada di Rest area Ada di gerbang tol Itu trust Jawa Oke Beda dengan dalam kota Pasti mau nanya itu ya Nah aku iya aku mau nanya Kenapa di dalam kota dikasih lampu Tapi kalau luar kota gak dikasih lampu Iya Jadi balik lagi ke regulasi tadi Sebelum jalan tol ini beroperasi Tentunya kita harus menuhi semua standarisasi Oke Layak beroperasi Nah salah satunya itu Itu sudah menuhi dengan standar pelayanan minimum Wow Berat juga ya Ternyata Minum dulu mas Boleh ya Boleh dong ini yang putih gak diracunin Oke kalau gitu jangan kemana-mana ya Tetap di Tanya Cipali